Banyak temen orang muda juga, dan menurut lu pergumulan apa sih yang mereka sedang alami? Kalau pergumulan yang mereka alami tuh sekarang kayak mereka ngerasa apakah yang mereka lakukan sekarang ini bener gak sih? Yang Tuhan mau gak sih? Terus apakah yang mereka jalan selama ini itu udah bagus apa belum? Kan kadang mereka kan pasti bergumul kayak kenapa sih hidup gue kok susah banget gitu, gak ada mulus-mulusnya gitu. Kenapa sih lu pengen join di komunitas? Kenapa gue pengen join di komunitas? Karena gue ngerasa gue butuh temen-temen yang support gue, gak cuma kayak dalam hal curhat aja gitu. Tapi gue juga mau punya temen yang mendukung gue dalam pertumbuhan spiritual. Selain pertumbuhan spiritual, lu bisa dapat apa sih di komunitas yang saat ini lu ikuti? Kalau menurut gue, gue ngerasa bahwa komunitas itu kan harusnya seperti keluarga ya. Jadi mereka itu tidak hanya bersama kita saat kita senang, tapi saat kita bergumul dan saat mereka kita susah pun, kita saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi kayak second family lah gitu. Dari pergumulan yang tadi lu bilang, komunitas itu menjauh bukan? Iya. Kalau lu punya kesempatan untuk ngomong ke orang muda di luar sana yang tidak join komunitas, lu pengen bilang apa sih? Kadang sebagai anak muda tuh kita sering banget bahwa kita tuh bergumul sendirian, merasa susah sendirian. Padahal tanpa sadar sebenarnya Tuhan tuh selalu bersama kita. Nah cuma kadang-kadang gak ada yang ngingetin, karena kita sendirian. Tapi bersama komunitas, bersama kegiatan-kegiatannya, kita selalu diingatkan, eh lu gak susah sendirian loh bro. Oke. Selain ada Tuhan, ada kita juga, ada komunitas yang selalu mendoakan, supaya yuk kita bareng-bareng ke arah yang lebih baik gitu. Bersama Tuhan melangkah bersama kita gitu. Berarti dengan ada komunitas, kita bisa membantu, tidak sendirian, tapi bersama-sama untuk langkah. Ya, sebetul. Karena ketika kita merasakan itu bersama, menurut lu akan jauh lebih ringan dibanding sendirian. Good, good. Berarti kalau bersama-sama, iya benar-benar. Gitu. Ibarat katakan kalau lu nahan beban 10 kilo sendiri berat tangan dong, ini bisa 5 detik nih. Oke. Kalau 10 orang misalkan yang ngebantuin lu bawa beban, pasti bisa lebih lama. Dan akan terasa lebih ringan, gitu. Karena kita berbagi beban kita. Iya, iya. Setuju. Hai orang muda, kalau tadi kamu bisa mendengar bahwa semua orang punya pergumulan. Kalau saat ini kamu bergumul, kamu tidak bisa berekspresi, kamu tidak punya wadah untuk bercerita, kamu tidak punya teman untuk yang menanggung beban kamu, yuk join di komunitas. Saat ini, Domus Cordis membuka pendaftaran untuk orang-orang yang mau mencoba mengenal komunitas Domus Cordis, yang mau bermisi bersama Domus Cordis. Pastikan dirimu datang di tanggal 25 April jam 7.30 di Wisma Argo Manunggal. Dengan Domus Cordis, kita bisa bertumbuh, melayani, dan kita juga bisa berkarya melalui setiap talenta yang kita punya. Ingat, pastikan dirimu hadir di sel kami tanggal 25 April jam 7.30 di Wisma Argo Manunggal. Terima kasih.